Oke kita lanjut soal nomor 4, mobil A bergerak mendekati pengamat yang diam dengan kecepatan, berarti diketahui mobil A, berarti ini sambil membunyikan serine, berarti itu sebagai V sumber ya, 180 km per jam. Kita ubah ke meter per sekon, berarti 108 dikali 1000 dibagi 3600, berarti itu adalah dibagi 3600 sama dengan 30 meter per sekon. Membunyikan serine dengan frekuensi, berarti FS-nya 504 Hz. Saat itu juga mobil B mendekati pengamat dari arah yang berlawanan dengan kecepatan mobil A, berarti ini PSA, ini PSB, PSB itu adalah 72 km per jam, 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per sekon. Nah sambil membunyikan serine, berarti FS, berarti ini FSA, FSB sama dengan 518 Hz. Jika cepat rambat gelombang bunyi di udara V sama dengan 300 meter per sekon, frekuensi layangan yang didengar pengamat adalah, berarti yang ditanya itu adalah frekuensi pelayangan. Nah berarti ini cari satu-satu ya. Kita cari dulu frekuensi yang pertama yang didengar oleh A, berarti kan ini si A mendekati, berarti sumber mendekati itu tandanya adalah negatif. Yang B ini juga mendekati, berarti negatif, otomatis ini kan pendengarnya itu 0 ya. Nah kita cari keadaan yang A dulu ya, bagian yang A, pakai penajar aja ya. Nah bagian yang A itu berarti kita mau cari ini pelayangan ya, pelayangannya mutlak. Jadi ini bukan V pendengar ya, pelayangan. Kita kasih aja VPL. Nah berarti yang pertama kita cari dulu adalah bagian keadaan A, VPA ya. VPA itu adalah VP plus minus, eh bukan, V, V plus minus VP per V plus minus VS kali FS. Yang A ini kita fokusnya ke yang A dulu ya, berarti kan V aja 300, karena V nya diam berarti itu 0 per 300, S nya dikurang 30 kali FS A nya itu adalah ini yang A, 504. Berarti jadinya ini 300 per 270, 504. Ini bisa dibagi enggak ya, 504 dibagi 270, bisa ya. Ini kita coret-coret, ini bagi 3, 9, bagi 3, 10. Berarti kalau 504 bagi 9 bisa enggak ya, bisa ini. Berarti ini dapat, ini bagi 9 ini 56, jadinya dapat hasilnya disini adalah 10 kali 56, berarti 560 has. Oke, nah kemudian baru kita cari bagian yang B. Nah yang B itu dengan rumus yang sama, FPB sama dengan, langsung aja ya, 300 dikurang 20 per 300, eh kok 0 lah dulu nak, 300 dikurang 0 sama dengan 300 dikurang 20 kali frekuensinya 518. Berarti ini jadinya 300 per 280, 518, coret-coret. Berarti ini jadinya dibagi 3, atau kita kali dulu ya, 30 kali 518 dibagi 28, berarti 30 dikali 518 dibagi 28. Itu adalah 55, itu adalah 55, 555 has. Nah baru kita cari pelayangannya FPL sama dengan, mutlak FPA dikurang frekuensi FPB, ya kan. Nah karena ini rumus pelayangan. Berarti jadinya disini mutlak 560 dikurang 555, berarti dapatnya adalah 5 has. Oke, jadi jawabannya yang E. Oke, jadi jawabannya. Oke. Oke. Terima kasih.